Halo, selamat datang di GameDrawian Video kali ini akan membahas tentang tutorial atau cara mengubah tombol tambah teman menjadi tombol ikuti Nah, apabila kalian menggunakan Facebook Lite, kalian bisa langsung skip videonya menuju menit ke 5 Baiklah, apabila kalian menggunakan Facebook Original, maka kalian bisa langsung tonton video ini dari sekarang Pertama-tama, kalian buka aplikasi Facebook di handphone kalian Untuk aplikasinya, aplikasi Facebook yang biasa ya Oke, apabila kalian sudah membuka aplikasinya, kemudian kalian buka menu Nah, menu itu yang ini ya, yang 3 garis horizontal Kalian klik Setelah itu, kalian cari, scroll ke bawah Hingga kalian menemukan yang namanya pengaturan Nah, ini pengaturan dan privasi Kalian klik, setelah itu kalian klik lagi pengaturan Nah, yang ini Setelah kalian mengklik pengaturan, maka akan muncul tampilannya kurang lebih akan seperti ini Kemudian kalian cari yang namanya pemirsa dan visibilitas Oke, setelah itu kalian cari bagaimana orang mencari dan menghubungi Anda Apabila kalian sudah menemukannya, langsung saja kalian klik bagaimana orang mencari dan menghubungi Anda Setelah itu, kamu klik yang bagian ini Siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Anda Nah, disini pilih teman dari teman Oke, apabila kalian sudah memilihnya, kembali lagi Back Setelah kembali, kalian pilih yang ini Siapa yang bisa melihat daftar teman Anda Disini, ubah menjadi hanya saya Oke, apabila sudah disetting, maka selanjutnya kalian kembali lagi Dan kalian cari pengikut dan konten publik Oke, apabila kalian sudah menemukannya, kalian klik Setelah itu, kalian pilih yang bagian ini menjadi publik Oke, apabila kalian sudah memilih menjadi publik Kemudian, kita pilih yang bawahnya Nah, yang ini Kalian bebas untuk memilih menjadi publik teman atau hanya saya Disini, saya memilih hanya saya saja ya Kemudian, kalian pilih yang di bawahnya Yaitu, siapa yang bisa melihat orang, halaman, dan daftar orang atau halaman yang Anda ikuti Dibuka Kalian klik Kemudian, pilih hanya saya Oke, apabila sudah dipilih, kembali lagi Setelah itu, kalian pilih yang di bawah Nah, untuk ini, kalian bebas memilih Karena ini tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap metode ini Kalian bisa memilih publik teman dari teman ataupun teman Disini, saya memilih teman ya Oke, selanjutnya disini notifikasi postingan publik Kalian pilih semua orang Apabila kalian sudah memilih semua orang Selanjutnya yang di bawah Yaitu, info profile publik Disini kalian bebas memilihnya Tapi, saya memilih teman Oke Apabila sudah dipilih Maka kalian kembali Silahkan kalian kembali Kembali ke menu Oke, disini saya sudah kembali ke menu Kalian scroll lagi Ke atas Dan kalian buka profile kalian Nah, disini Oke, disini profile saya sudah terbuka Kemudian langkah selanjutnya adalah Kalian klik titik 3 horizontal ini Oke Setelah itu, kalian pilih yang lihat sebagai Setelah kalian mengklik lihat sebagai Maka, akan muncul tampilan profile kalian Dan lihat apakah tombol tambah temannya sudah berubah menjadi tombol ikuti Apabila caranya berhasil Maka silahkan tinggalkan like dan komentar di video ini Terima kasih karena telah menonton video ini Oke, baiklah Selanjutnya adalah metode untuk Facebook Lite Apabila kalian pengguna Facebook Lite Maka, langkah yang harus kalian lakukan adalah Buka aplikasi Facebook terlebih dahulu Facebook Lite di handphone kalian Setelah itu, kalian klik menu Kalian buka menunya Oke, setelah dibuka menu Kalian scroll hingga kalian menemukan pengaturan Silahkan kalian buka pengaturannya Kemudian kalian cari pemirsa dan visibilitas Apabila kalian sudah menemukannya Langsung saja kalian pilih yang Bagaimana orang mencari dan menghubungi Anda Oke, kalian buka Kemudian kalian pilih siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Anda Nah, di sini kalian pilih teman dari teman Oke, jika sudah kalian buka yang di bawahnya Yaitu siapa yang bisa melihat daftar teman Anda Kalian pilih hanya saya Selanjutnya kalian kembali Kemudian kalian buka yang pengikut dan konten publik Kalian buka Kemudian pada bagian ini Kalian pilih publik Setelah diubah menjadi publik Kalian buka yang di bawahnya Yaitu siapa yang bisa melihat orang Halaman dan daftar orang Atau halaman yang Anda ikuti Kalian buka Kemudian kalian pilih Hanya saya Setelah itu kalian pilih hanya saya Pada bagian siapa yang dapat melihat pengikut Anda Oke, selanjutnya Pada bagian komentar postingan publik Kalian dapat menyetingnya publik Ataupun teman Itu terserah kalian Dan untuk info profile publik Di sini saya memilih teman ya Oke, selanjutnya Jika sudah Kalian kembali Setelah itu Kalian kembali lagi ke menu Oke, jika sudah ada di menu Kalian scroll Dan kalian buka profile kalian Lihat profile Anda Setelah itu Pada bagian ini Kalian klik yang titik 3 horizontal Kalian klik pada bagian ini Kemudian pilih Lihat sebagai Kalian klik Lihat sebagai Setelah di klik Maka tampilan profile kalian Akan terlihat seperti ini Tombol tambah teman Berubah menjadi Tombol ikuti Oke, jika caranya berhasil Silahkan tinggalkan like Dan komentar Di video ini Terima kasih Karena telah menonton Bye-bye